Assalamualaikum teman-teman seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi Nobel bagian 332 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Di sana mendengarkan dengan seksama Setelah mendengar penjelasan Kinchen semua orang seperti tercerahkan Teori-teori Kinchen benar-benar sangat efektif Pada akhirnya semua orang berdesakan maju ke depan masing-masing menanyakan setiap masalah yang ia alami Sudah sudah cukup cukup Saya tidak memiliki banyak waktu untuk menjawab satu persatu pertanyaan kalian Begini saja tuliskan setiap pertanyaan kalian Satu orang maksimal tiga pertanyaan dan berikan kepada pelayan cantik ini Kemudian Kinchen menatap Xiao Yin Pelayan cantik kamu uruslah hal ini pilih pertanyaan mana saja yang layak Saringlah terlebih dahulu Dua hari kemudian berikan kepada saya dan saya akan menjawabnya satu persatu Mendengar ini Xiao Yin terkejut bukan hanya menerima pertanyaan Dia juga memiliki wewenang untuk menyaring pertanyaan Bukankah ini berarti para master alkemis di sana akan menjilatnya Dan benar saja tatapan master-master alkemis di sana menatap Xiao Yin Xiao Yin, aku ingin mengangkatmu menjadi putri angkat Ucap master alkemis Jauruhui dengan tersenyum kepada Xiao Yin Master alkemis lainnya juga mengatakan ingin menjadikan Xiao Yin sebagai kakak angkat Adik angkat, sodara angkat Bahkan ada yang ingin menjadikan Xiao Yin sebagai ibu angkat Xiao Yin tidak menyangka kebahagiannya akan datang bertubi-tubi Saat ini Xiao Yin dikelilingi master-master alkemis yang ada di sana Di saat itu tiba-tiba pintu ruangan ditendang oleh beberapa master alkemis yang dari tadi di luar Menunggu Xiao Yin melapor Namun sekarang mereka melihat tidak ada ledakan dan orang-orang di dalam nampak baik-baik saja Apa yang sebenarnya terjadi? Master-master alkemis itu mengerutkan kening Kamu pelacur, bukannya keluar dan cepat melapor malah diam di sini Kata master alkemis Jiang Dia adalah orang yang sebelumnya memerintahkan Xiao Yin untuk masuk Master alkemis Jiang berjalan masuk dan akan menampar Xiao Yin Namun di saat tamparan itu akan jatuh Master alkemis Jauruhui melambaikan tangannya Dan memblokir tamparan master alkemis Jiang Xiao Yin apakah kamu baik-baik saja? Kata master Jauruhui Master Jauruhui kamu Master Jiang bingung mengapa master Jauruhui memblokir tamparannya hanya demi seorang pelayan Namun master Jiang tidak berani untuk melawan master Jauruhui Bagaimanapun dia hanya master alkemis kelas 6 Sedangkan Jauruhui master alkemis kelas 7 statusnya lebih tinggi dibanding dia Master Jauruhui berbalik dan melihat master Jiang Jiang beraninya kamu menyakiti Xiao Yin Taukah kamu Xiao Yin ini telah menjadi putri angkatku? Master Jau salah paham ini salah paham Kata master Jiang nampak dia ketakutan Bukan hanya master Jauruhui master master alkemis lainnya juga membela Xiao Yin Namun saat ini tiba-tiba putra Suci Jinsu yang sebelumnya melarikan diri dia kembali ke ruangan Melihat putra Suci Jinsu semua master alkemis yang ada di sana memberi hormat kepada putra Suci Jinsu Walaupun Jauruhui marah namun status putra Suci Jinsu masih di atas Jauruhui Dia tetap harus hormat kepadanya Tuan Jauruhui sebelumnya saya pergi untuk mencari pertolongan Namun saya tidak menyangka ternyata ledakan tidak terjadi Tapi saya bersyukur semua orang masih selamat Kata putra Suci Jinsu Heh mencari pertolongan dari mana? Putra Suci Jinsu ini hanya terlalu serakah untuk hidup dan takut akan kematian Bisik orang-orang di sana mencibir di belakang Kemudian putra Suci Jinsu melihat pil Peiksu yang dipegang Qin Chen Tuan Jau ternyata kamu berhasil menyempurnakan pil Peiksu di saat-saat kritis Putra Suci ini mengagumimu Kata putra Suci Jinsu Tidak bukan saya Tuan Qin lah yang telah menghentikan ledakan dan juga menyempurnakan pil Peiksu Kata master Jauruhui Putra Suci Jinsu melirikin Chen yang usianya sekitar 20 tahunan Nah kamu berasal dari mana? Mengapa putra Suci ini tidak pernah melihatmu? Putra Suci ini tidak percaya bahwa kamu yang telah melakukannya Kata putra Suci Jinsu Saya memang baru sampai di kota Pildow City Wajar jika kamu tidak mengetahuinya Dan soal itu memang saya yang telah melakukannya Kata Qin Chen berkata dengan acuh Nah beraninya kamu tidak sopan di depan putra Suci Jinsu Kata master alkemis yang berada di belakang putra Suci Jinsu Secara alami Qin Chen tidak ingin menghargai seseorang yang munapik seperti putra Suci Jinsu Namun mendengar ini putra Suci Jinsu mendekat ke arah Qin Chen Lalu dia berkata Tuan Qin saya ingin mengajakmu bergabung dan menjadi bawahan putra Suci ini Kata putra Suci Jinsu Mendengar ini Qin Chen bergumam Hah apakah kamu layak? Lalu Qin Chen berkata Maaf saya tidak tertarik Mungkin kamu belum tahu saya adalah salah satu dari tiga putra Suci Memiliki status yang sangat tinggi Jika kamu mengikuti saya di masa depan Kekayaan dan jabatan akan kamu dapatkan Kata putra Suci Jinsu Bagaimanapun kompetisi meramupil antar tiga putra Suci akan segera dilaksanakan Jadi putra Suci Jinsu saat ini sedang mengumpulkan orang-orang hebat untuk mendukungnya Aku masih tidak tertarik Kata Qin Chen Nah apakah kamu benar-benar akan menolak tawaranku Atau apakah kamu akan bergabung dengan dua putra Suci lainnya? Tidak keduanya Kata Qin Chen Lalu apa yang kamu inginkan? Selama kamu menjadi bawahan putra Suci ini Aku akan mengabulkan keinginanmu Kata putra Suci Jinsu Kemudian Qin Chen tersenyum tipis dan berkata Saya ingin menjadi putra Suci Dan menjadi bos dari ketiga putra Suci saat ini Dengan begini kalian bertiga putra Suci tidak perlu bersaing Mendengar ini putra Suci Jinsu kehilangan kesabarannya Nah kamu begitu arogan Cepat berlutut Memohon ampun meminta maaf dan menjadi bawahan putra Suci ini Mungkin putra Suci ini akan mengampuni hidupmu Heh orang bodoh memintaku berlutut dan meminta maaf Apakah kamu layak? Kata Qin Chen Akhirnya putra Suci Jinsu kehilangan kesabaran dan benar-benar marah Telapak tangannya diayunkan dan ingin menampar Qin Chen Akan tetapi sebelum sampai ke Qin Chen Master alkemis Jauh Ruhui langsung memblokirnya Membuat Jauh Ruhui terhuyung-huyung mundur ke belakang Bagaimanapun kultipasi putra Suci Jinsu ini adalah tahap akhir puncak kelas 7 Putra Suci berikan Jauh ini wajah Kata Jauh Ruhui Wajah apa yang kamu miliki? Minggir Jika tidak aku juga akan memberimu pelajaran Segera tangan putra Suci Jinsu kembali dilayangkan ke arah wajah Qin Chen Melihat itu Qin Chen dengan mudah menghindar dan datang ke hadapan pria tua Pria tua ingat taruhanmu sekarang Aku terlalu malas mengurus hal kecil ini Kamu selesaikanlah Kata Qin Chen Sebenarnya dia mampu dengan mudah mengalahkan putra Suci Jinsu Namun Qin Chen ingin mencoba pria tua ini Pria tua itu tertegun sejenak dia datang ke kota Pildow City untuk mencari master alkemis Untuk bisa menyembuhkan penyakitnya Jika dia menyinggung seorang putra Suci Maka master alkemis mana yang akan menyembuhkannya Tapi entah mengapa pria tua itu memiliki perasaan jika dia tidak mengambil tindakan untuk Qin Chen saat ini Dia mungkin akan menyesal seumur hidupnya Akhirnya pria tua ini bergerak dan langsung memblokir serangan putra Suci Jinsu dengan mudah Ahli Martial Soperein Ternyata pria tua dengan pakaian lusuh ini adalah ahli Martial Soperein Semua orang disana terkejut Pria tua siapa kamu beraninya ikut campur dan menyinggung putra Suci ini Kalian berdua serang dia Kata putra Suci Jinsu seraya memerintahkan dua orang ahli Martial Soperein di sisinya Tanpa ragu kedua orang itu langsung menyerang pria tua Namun tidak butuh waktu lama Kedua orang itu dengan mudah dipukul mundur oleh pria tua Apa pria tua ini setidaknya ahli Martial Soperein tahap tengah Kedua orang itu terkejut Bahkan putra Suci Jinsu juga terkejut Dia tidak menyangka ada ahli seperti itu di sisi Kinchen Pria tua jika kamu berani menyinggungku Itu berarti kamu menyinggung seluruh kota Pildow City Kamu harus tahu konsekuensinya Kata putra Suci Jinsu Hanya seorang putra suci Aku tidak percaya menyinggungmu Sama dengan menyinggung seluruh kota Pildow City Kata Kinchen seraya melesat dan langsung menampar wajah putra Suci Jinsu Beberapa pukulan dan tamparan mendarat di wajah putra Suci Jinsu Putra Suci Jinsu terpental jatuh dengan memalukan Semua orang yang ada di sana terkejut Tidak menyangka di saat Kinchen mengatakannya dia berani melakukannya Putra Suci Jinsu terkapar malu Ini pertama kali di dalam hidupnya dia diperlakukan seperti ini Wah kamu begitu berani Kamu tunggulah pembalasanku Kata putra Suci Jinsu Dia bangun dan pergi dari sana Nampaknya dia akan meminta bala bantuan Tuan Kin kamu terlalu ceroboh Benar-benar membuat putra Suci semarah itu Kata Jauruhui Nah apa yang kamu masih lakukan disini Ayo kita pergi Jika tidak putra Suci itu akan segera kembali kesini dan membawa pasukan Saat itu mungkin kita tidak akan bisa melarikan diri Kata pria tua itu Apa yang kamu takutkan Kamu ahli martial soperen yang bermartabat Mengapa kamu tidak seberani ahli martial king seperti ku Tidak heran kamu tidak bisa menerobos Kata Kinchen Mendengar ini wajah pria tua nempak jelek Namun Kinchen mengabaikannya Lalu Kinchen menoleh kepada Master Jauruhui dan bertanya Tuan Jau Apakah kamu tahu cara agar menjadi seorang putra Suci? Kata Kinchen Sebenarnya untuk menjadi seorang putra Suci saya tidak tahu terlalu jelas Ketiga putra Suci saat ini itu adalah murid langsung dari wakil Tuan Papillion saat ini Namun yang saya tahu untuk menjadi putra Suci setidaknya harus menjadi seorang Master Alkemis kelas 7 Kata Jauruhui Oh jadi harus mengikuti ujian untuk menjadi Master Alkemis kelas 7 lebih dulu Baiklah kalau begitu Xiaoyin ayo antar aku ke ruang ujian Alkemis kelas 7 untuk bermain-main sebentar Kata Kinchen dengan santai Namun mendengar kata-kata santai Kinchen ini membuat semua orang di sana terkejut Mungkinkah Tuan Kin juga adalah Master Alkemis kelas 7 Gumam Jauruhui Alasan mengapa putra Suci Jinsu begitu arogan adalah karena di usia 30 tahun dia telah menjadi Master Alkemis kelas 7 Adapun Tuan Kin saat ini dia berusia 20 tahun Jika Tuan Kin berhasil lolos ujian dan menjadi Alkemis kelas 7 Maka memikirkan hal ini Jauruhui kemudian berkata Tuan Kin untuk mengikuti ujian menjadi Alkemis kelas 7 juga harus memiliki lencana Alkemis kelas 6 Kinchen kemudian mengeluarkan lencana Alkemis kelas 6 Oke Xiaoyin antar Tuan Kin ke ruang sertifikasi Master Alkemis kelas 7 Jika Tuan Kin lolos dan berhasil menjadi Master Alkemis kelas 7 Maka putra Suci Jinsu jika ingin menargetkan Tuan Kin tidak semudah itu Kata Jauruhui Segera Xiaoyin membawa Kinchen ke ruang pengujian Namun Kinchen dihentikan oleh penjaga di pintu masuk ruang pengujian Tunggu mau pergi kemana kalian Saya ingin mengikuti ujian Alkemis kelas 7 Kata Kinchen Apakah kamu sedang membuat lelucon Usiamu baru 20 tahun mungkinkah sudah menjadi Alkemis kelas 7 Kata penjaga itu dia sama sekali tidak percaya Bahkan 3 putra Suci saja memasuki Alkemis kelas 7 di usia 30 tahun Kinchen sangat malas melayani penjaga itu Dan langsung memperlihatkan rencana Master Alkemis kelas 6 nya Singkat cerita setelah diperiksa Kinchen telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian menjadi Alkemis kelas 7 Namun di saat Kinchen akan memasuki ruangan tiba-tiba Tunggu Sebuah suara terdengar ternyata itu adalah putra Suci Jinsu Di sisi putra Suci Jinsu nampak ada beberapa orang ahli martial soperin Dan yang terkuat dari mereka adalah ahli martial soperin tap tengah atau bahkan mungkin lebih kuat Oke guys sudah dulu ya jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye Bye